Intro Fred ingin kembalikan suasana angker Old Travel Gelendang Manchester United Fred ingin mengembalikan suasana Old Travel yang menakutkan untuk para lawan. Ia tak ingin Man Utd mengalami nasi buruk saat menjemu West Bromwich Albion pada laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Seperti yang lain, Fred juga berjuang untuk menjelaskan mengapa Man Utd mengalami kemunduran ketika tampil di Old Travel. Tetapi pemain berpaspor Brazil itu mengakui bahwa semuanya harus segera diperbaiki. Sulit untuk mencoba dan menjelaskan mengapa penampilan di kandang tidak begitu baik. Ungkat Fred mengutip dari lama resmi Man Utd Sabtu 21 November 2020. Tujuan kami adalah untuk berkembang di kandang karena Old Travel perlu menjadi benteng. Itu harus menjadi tempat yang ditakuti lawan. Tambahnya, selama masa kepelatihan Sir Alec Ferguson, rival Man Utd selalu tidak senang ketika mereka harus merapat ke Old Travel. Markas Man Utd itu selalu dianggap momok dan menakutkan bagi lawan-lawannya. Namun, suasana tak terkalahkan mereka telah menguap sejak Sir Alec Ferguson mundur dari kursi pelatih. Bahkan pada musim ini, Man Utd mengelan tiga kekalahan dari empat laga kandang yang dijalani di Liga Inggris. Jadon Sancho ke Borussia Dortmund Saya mau pindah ke Manchester United Jadon Sancho nampaknya benar-benar serius ingin pindah ke Manchester United musim depan. Bahkan kabarnya, ia sudah mengutarakan niatnya kepada manajemen klubnya yang sekarang Borussia Dortmund. Performa Sancho pada musim lalu membuat banyak klub besar tergiur untuk menggunakan jasanya. Bagaimana tidak, ia berhasil mengantongi total 20 gol dan 20 asis dari 44 kali penampilan di semua kompetisi. Pada musim panas lalu, Manchester United sudah melakukan upaya untuk membawa Sancho ke Old Trafford. Sayangnya, usaha tersebut gagal karena Dortmund enggan memberikan diskon harga kepada klub raksasa Inggris itu. Sepertinya, Manchester United masih berniat memboyong Sancho saat bursa transfer kembali dibuka tahun 2021 nanti. Tak peduli, meskipun Dara Delfield sudah memiliki banyak bomber hebat seperti Marcus Raspolk dan Anthony Martial. Sancho ternyata memiliki keinginan yang sama. Menurut laporan Todevijes, mantan pemain Manchester City itu diklaim sudah memberitahu kepada manajemen bahwa dirinya ingin pindah ke Manchester United. Dortmund nampaknya tidak tertarik untuk mengurangi harga Sancho pada tahun depan. Mereka menginginkan mahar 100 juta euro buat siapapun yang tertarik membawa Sancho Parge dari West Valen Stadion termasuk The Red Devil. Pada musim panas kemarin, Manchester United sudah berusaha hingga detik-detik akhir bursa transfer. Namun, karena Dortmund terus menolak, alhasil mereka harus mengalihkan perhatiannya ke pemain lain. Bukan cuma itu, Manchester United juga mendapatkan dua penyerang sayap muda yakni Facundo Pellistri dan Ahmad Diallo. Nama terakhir baru bisa bergabung dengan Rossford dan kawan-kawan saat bursa transfer musim panas 2021 dibuka. Jarang dimainkan MU Daniel James tegaskan betah di Old Travel. Daniel James dengan cepat menjadi favorit fans Manchester United sejak kedatangannya di Old Travel pada musim panas 2019. Tetapi, winger 23 tahun itu tidak dapat mempertahankan statusnya itu belakangan ini. Daniel James didatangkan MU dari Swansea City dengan nilai transfer 17 juta euro. Dia mencetak tiga gol dari dalam empat penampilan pertamanya di Liga Inggris. Tapi, segalanya berangsur-angsur berubah menjadi buruk bagi pemain tim Naswales itu. Dia memulai 32 pertandingan yang tidak konsisten tanpa mencetak gol. Kedatangan Aniston Cavani pada musim panas ini membuat James semakin terpinggirkan dari skuad utama MU. Dia baru tampil dalam lima laga di semua kompetisi sejauh ini. Musim 2019-2020, James bermain sebanyak 46 laga untuk MU. Dia berharap musim ini tampil sebanyak mungkin meski hal itu terasa sulit. Meski jarang demikian, James mengaku sangat senang di Old Travel. Saya tidak akan mengatakan itu pelepasan. Main United adalah klub saya dan saya menyukainya di sana. Saya bangga. Sama bangga seperti saya bermain untuk Wallace. Katanya kepada BBC Sport, Daniel James menegaskan dia akan tetap bertahan di MU. Jelas, ada saat-saat di mana saya banyak bermain di musim lalu. Saya mungkin tidak bermain sebanyak musim ini. Tapi saya bertahan di sana dan selalu di dalam dan di sekitarnya. Tungkasnya. Niklas Sule impikan gabung Manchester United Menurut laman berita olahraga Build Back Tengah Bayern Munich, Niklas Sule memiliki impian untuk membela Manchester United di masa depan. Manchester United disebut menjadi tujuan utama Niklas Sule. Musim ini, Red Devil memiliki masalah di lini belakang. Menurut laporan tersebut, pemain berumur 25 tahun itu bisa menjadi solusi lini belakang Manchester United. Halsir Manchester United versus West Brom skor 1-0. Bruno Fernandes raja penalti. Manchester United berhasil menang 1-0 atas West Brom. Dalam laga pekan ke-8 Liga Inggris yang digelar di Old Trafford pada hari Minggu 22 November 2020 dini hari tadi. Pertandingan ini penuh dengan penalti. Bagaimana tidak? Awalnya West Brom mendapatkan hadiah penalti dari Wasit namun kemudian dibatalkan usai melihat VIR. Lalu kemudian Manchester United gantian mendapatkan penalti mereka. Namun keeper Sam Johnstone berhasil mengagalkan eksekusi Bruno Fernandes. Barulah di penalti kedua Man United, Bruno Fernandes berhasil menjebol gawang West Brom dan mengantarkan kemenangan bagi timnya untuk meraih 3 poin penuh. Kemendangan ini menempatkan Manchester United di posisi 9 kelas men Liga Inggris dengan raihan 13 poin dari 8 pertandingan. Sementara West Brom di posisi ke-18 dengan raihan 3 poin. Terima kasih telah menonton!